Harta kekayaan Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang Nurhali kini menjadi sorotan. Sebagai aparatur sipil negara, harta Nurhali mencapai hampir 1 triliun rupiah. Harta kekayaannya ini menjadi yang tertinggi dari ASN lainnya di Indonesia. Berdasarkan data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, harta kekayaan Nurhali mencapai 802 miliar rupiah. Jumlah kekayaan yang dimilikinya bahkan mengalahkan harta kekayaan atasannya, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Harta Berani. Menurut laporan, harta Taberani berilai 8,91 miliar rupiah. Selain Taberani, harta kekayaan yang dimiliki Nurhali juga mengalahkan para pejabat ASN lainnya di lingkungan Provinsi Banten. Jika dilihat datanya, harta kekayaan Nurhali diperoleh dari harta warisan berupa tanah dan bangunan. Harta kekayaan dari tanah dan bangunan milik Nurhali nilainya mencapai 801,650 miliar rupiah. Diketahui harta kekayaan Nurhali beberapa tahun sebelumnya justru lebih besar dari jumlah tersebut. Jika dilihat dari data LHKPN tahun 2019, harta yang dimiliki Nurhali justru mencapai 1,6 triliun rupiah. Namun beberapa tahun kemudian, harta kekayaan Nurhali menyusut atau berkurang hampir 50%. Meski demikian, walaupun harta kekayaannya senilai 802 miliar dalam data LHKPN 2021, nilai tersebut masih membuat Nurhali menjadi ASN terkaya di Indonesia. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.